Kalau Xpander ada kebanjiran, apa yang harus dilakukan? Simak video ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips per apa yang harus dilakukan jika mobil Mitsubishi Xpander mengalami kebanjiran. Pertama, seputar apa yang harus dilakukan ketika kita harus menerjang banjir. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika mobil Xpander sudah terlanjur terudah banjir. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Pertama, kita mulai terlebih dahulu dari menerjang banjir dengan mobil Mitsubishi Xpander. Kita bayangkan, saat ini kita sedang bergendara dengan mobil Mitsubishi Xpander dan tiba-tiba, jalur di depan kita mengalami kebanjiran. Sebelum memutuskan untuk menerjang banjir, saran yang pertama dari kami adalah pertimbangkan apakah daerah tujuan Anda memiliki jalur jalan yang lain. Jika terdapat jalur alternatif yang lain dan tidak banjir, sebaiknya menggunakan jalur alternatif. Karena, meskipun memiliki jarak tempat yang lebih lama, tapi hal tersebut justru lebih aman daripada harus menerjang banjir. Tapi, jika tidak terdapat jalur lain dan Anda terpaksa harus menerjangnya, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah ukur terlebih dahulu seberapa dalam banjirnya. Caranya adalah dengan melihat mobil yang ada di depan kita. Jika genangan air masih seukuran setengah diameter ban, maka hal tersebut masih wajar dan kita masih bisa melintasi banjir tersebut. Tapi, jika genangan air melebihi dari setengah diameter ban atau bahkan melebihi satu diameter ban, maka sangat disarankan untuk berhenti atau mengecek terlebih dahulu apakah genangan air tersebut akan melebihi dari intake manifold. Apa itu intake manifold? Intake manifold adalah saluran yang membawa udara masuk, ke dalam ruang pembakaran mesin. Pastikan genangan air tidak melebihi batas intake manifold ini, karena jika air masuk ke saluran ini, maka mesin mobil Anda akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Setelah semuanya dipastikan aman dan Anda berencana untuk menerjang banjir ini, langkah selanjutnya adalah selalu gunakan gigi rendah dan jangan menggunakan RPM yang tinggi. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan gelombang yang besar pada bagian depan mobil. Karena jika Anda terlalu terburu-buru mengendarai, maka hal ini akan berakibat timbulnya gelombang yang besar pada bagian mobil. Akibat buruknya adalah air akan naik dan masuk ke intake manifold yang berakibat pada rusaknya mesin. Lalu bagaimana jika di tengah jalan tiba-tiba mesin mati? Jika terjadi hal demikian, sebaiknya Anda tidak memaksakan untuk menghidupkan mesin, karena hal ini berarti ada air yang sudah masuk ke ruang pembakaran. sebaiknya segera matikan mobil dan dorong atau minta bantuan keluarga sekitar untuk mendorong mobil menepi mencari tempat yang aman. Setelah itu, baru hubungi pinggal terdekat untuk melakukan pengecekan pada bagian mesin mobil. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika mobil Xpander kita terdendam banjir? Tiba-tiba air naik dengan cepat dan kita belum sempat menyelamatkan mobil Mitsubishi Xpander kita dari banjir? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melepas aki mobil. Hal ini bertujuan untuk mencegah mobil Mitsubishi Xpander kita mengalami course lighting saat terjadi banjir. Berikutnya jangan lupa untuk lepaskan hand rim karena biasanya saat terjadi banjir air akan merendam kanvas rim kita jika kita lupa melepas hand rim kita maka kanvas rim itu akan menjadi lengket dan akan terus menempel ke piringan sakram. Langkah ketiga adalah dengan menutup pada bagian kenal pot gunakan kain dan sejenisnya untuk menutup bagian kenal pot hal ini bertujuan untuk mencegah air masuk ke dalam bagian kenal pot sehingga saat kering nanti mobil akan mudah dinyalakan karena tidak ada air yang terendam di dalam kenal pot. Dan untuk langkah yang keempat adalah pastikan Anda tidak menyalakan mesin mobil selama mobil dalam kondisi terendam banjir. Tunggu hingga air benar-benar surut jika sudah tidak banjir tapi Anda masih merasa kurang yakin sebaiknya panggil panel terdekat untuk melakukan pengecekan pada bagian mesin sebelum mesin dinyalakan. Tapi jika Anda sudah merasa yakin bahwa air tidak menyetup bagian mesin maka bisa langsung dinyalakan. Setelah itu jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan mobil Mitsubishi Xpander Anda di bagian Mitsubishi terdekat. Jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir dan memerlukan penggantian part maka biaya tersebut ditanggung oleh pemilik karena kerusakan tersebut di luar dari biaya servis rutin. Nah demikian video seputar cara mengatasi mobil Mitsubishi Xpander yang mengalami kebanjiran. Semoga bisa membantu Anda. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe pada video ini semoga rejekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam. Terima kasih.